Plaigirlah dari Paking Jilid 32 tamat. Bukan main kagetnya Kiok Eng. Terpaksa ia melepaskan papan batu yang menutup dengan amat kerasnya, bunyi berdebu menggetarkan tempat itu. Dan ketika ia meloncat dan memutar tubuh ternyata putra mahkota telah berada di tangan kakek gundul itu. Haha, siapa berani menyerang aku? Bebaskan aku dan muridku, Bugo Answe, atau bocah ini mampus. Tergetarlah semua orang. Kiok Eng menjublak dengan muka pucat tak dapat berkata-kata, Bugo Answe dan yang lain juga tertegun sementara kaisar lenyap bersembunyi. Kok Tai Jin menarik lengan kaisar menjauhkan diri dari kakek gundul berbahaya ini? Namun ketika semua terkejut tak mampu berkata-kata, sama seperti Kiok Eng mendadak terdengar kekeh lembut dan muncullah Sin Kun Butek dengan suling di tangan. Hehehe, kau selamanya licik dan curang. Pemuda itu tak pernah melakukan kesalahan kepadamu, Xiang Lun, kenapa kau tangkap dan kini mengancamnya? Ah kau membuat semua orang takut, biarlah sulingku ini menyejukkan hati semua orang termasuk kau. Lalu ketika kakek itu bersilat tak memperdulikan lawannya maka bertiuplah irama merdo mendayu-dayu, naik turun dengan nada penuh kasih dan ketegangan serta kemarahan lenyap. Xiang Lun Mughal sendiri seperti Dunyena Bobok dan sejenak kakek itu tertegun, cengkeramannya mengendor. Dan ketika semua orang juga terbawa irama suling yang kini merancak tiba-tiba semua pengawal tersenyum dan hati tergelitik untuk menari-nari. Xiang Lun Mughal juga hendak menggerakkan kakinya akan tetapi tiba-tiba dia tersentak. Suling itu berpengaruh luar biasa bagi orang-orang lain akan tetapi bukan untuknya. Maka ketika ia sadar bahwa Sin Kun Butek hendak membawanya ke lain jurusan, melupakan putra mahkota mendadak kakek gundul ini berseru keras mendorongkan tangan kirinya menghantam kakek yang duduk bersilah itu. Sin Kun Butek, jangan coba-coba mempengaruhi aku. Enyahlah. Dorongan kakek gundul bukan sekedar dorongan karena itulah pukulan Hoatlek Kim Jongko yang amat hebat. Sinar biru menyambar di susul deru angin dasyat. Bugoan suwe dan pasukannya yang berada di kedua tepinya berteriak, keserempet dan terpelanting dan kakek di depan itu tak mengelap atau menangkis. Suling kini ditiup dengan nada meninggi dan tiba-tiba kakek itu terangkat naik, terlempar dan terdorong oleh pukulan dasyat itu hingga tubuhnya meluncur 10 tombak lebih. Akan tetapi ketika ia jatuh dengan tubuh tetap duduk bersilah, suara suling kini melengking-lengking maka pucatlah kakek gundul itu karena gendang telinganya seakan dikorek benda tajam mirip ujung belati. Marahlah kakek gundul ini. Segera ia merasakan telinganya sakit dan kembali menghantam dengan Hoatlek Kim Jongko-nya yang dasyat itu. Akan tetapi ketika tubuh lawan terangkat dan jatuh bersilah lagi, tetap menyuling maka kakek gundul ini gusar bukan main dan saat itulah ia menerjang dengan penuh kemarahan akan tetapi tiba-tiba berkesyur angin dingin dan belakang punggungnya ditotok orang. Kakek mongol ini terkejut. Ia membalik dan menangkis akan tetapi angin totokan lenyap. Sebagai gantinya ia merasa diserobot orang dan saat itulah putra mahkota teranggut cepat. Bagai bayangan iblis saja seorang pria berbaju putih mengikuti gerakannya, tetap berada di belakang punggung dan saat itulah pundak kanannya terasa nyeri. Ia ditepuk dan loloslah putra mahkota dari gendungannya. Dan ketika ia terbelalak dan pukulannya menghantam pohon, roboh dengan hirup pikuk maka di tempat lain, di sebelah kanannya telah berdiri murid Dewa Matukeranjang yang ditakutinya itu. Fang Fang. Benar, Fang Fang mengangguk dan tersenyum, menurunkan putra mahkota menyuruh pemuda itu menjauhkan diri. Aku di sini, Xiang Lun Mogal. Kau merampas putra mahkota dengan curang. Keparat, kau pun curang. Kau dan Sin Kun Butek rupanya hendak mengeroyok aku, Fang Fang. Siapa takut dan majulah kakek ini pucat sekali akan tetapi tak ada jalan lain menerjang lawannya ini. Mereka telah bertempur dan kakek itu tahu benar sampai di mana kepandaian lawan. Dan karena di sana Sin Kun Butek menghentikan tiupan sulinya namun tidak menyimpan senjatanya itu, tersenyum dan menarik napas dalam maka Fang Fang menyambut pukulan kakek ini dengan kelima jari terbuka. Plak Hoat Lek Kim Ciongko bertemu hawa dingin yang keluar dari telapak pendekar itu, tertahan dan mencoba masuk akan tetapi hawa dingin lebih kuat. Fang Fang mengerahkan imbian kangnya, kapas dingin, menerima pukulan lawan yang dasyat itu. Hoat Lek Kim Ciongko bagai api petir yang meledak dan bertemu telapak pendekar ini. Namun karena Sin Kang Fang Fang sudah amat kuatnya dan kakek itu menggigil kedinginan, tertembus imbian kang tiba-tiba kakek ini berteriak dan tangannya yang lain bergerak menghantam. Cahaya biru menyambar di susu lidah api yang amat mengerikan. Akan tetapi Fang Fang menerima itu dengan tangannya yang lain. Tidak seperti tangan pertama yang mengerahkan imbian kang adalah telapak kedua ini berisi tenaga pet in kang, awan putih. Bagai kabut atau uap halus telapak ini menghisap Hoat Lek Kim Ciongko. Lenyap menuju dasar tak terhingga dan lawan tentu saja terkejut bukan main. Hanya orang-orang yang telah memiliki kesaktian amat tinggi dapat mempermainkan dua tenaga sakti berbeda, yang satu menahan dan mendorong sementara yang lain menghisap. Maka ketika kakek ini menjadi ngeri dan pukulannya tersedot ke tubuh pendekar itu, ia akan masuk dan terbawa ke dalam bencana. Tiba-tiba ia berteriak keras menarik kedua pukulannya dari telapak lawannya itu, membanting tubuh bergulingan. Beres! Bukan main pucatnya kakek ini. Ia meloncat bangun dengan matah, terbelalak, muka menjadi merah padam dan gentarlah dia oleh kejadian segebrak itu. Kalau ia terus nekat tentu binasa. Lawan di depannya ini rasanya jauh lebih mengerikan dibanding Sin Kun Butek. Maka ketika ia melotot dan melihat kakek di sana itu tersenyum-senyum, Sin Kun Butek juga kagum bukan main oleh kesaktian Fang Fang mendadak kakek gundul ini berteriak dan menerjang kakek yang masih memegang sulingnya itu. Mari kau atau aku mampus. Terimalah. Sin Kun Butek terkejut. Ia tak menyangka lawan berbalik dan menyerangnya, untunglah karena suling masih di tangan ia pun mengelak dan menangkis akan tetapi ketika ia terdorong dan kakek itu menerjang lagi. Segera lawan menyerangnya Sengit dan Ang Mo Kang serta Hoatlek Kim Chiongko ganti-berganti mendesaknya hingga ia tak sempat mengatur napas. Ganas sekali kakek gundul ini menerjang kalap. Hektometer Sin Kun Butek berkelebat menjauhkan diri, menghilang sejenak. Kau agaknya hendak bertanding. Mati hidup, Xiang Lun, akan tetapi aku si tua ini tak begitu bernafsu. Marilah kita sekedar main-main saja dan bertobatlah mengisi usia tua. Keparat Jahanam, tua bangka busuk. Kau dan aku sudah sama-sama di ujung permukaan kubur, Sin Kun Butek, tak perlu banyak bicara dan mari kita sama-sama mampus. Jangan lari dan terimalah pukulanku des. Kakek ini membalik dan menghantam dan diam-diam terkejut lawan melenyapkan diri. Kalau ia tidak cepat-cepat menemukan dan menghantam kakek ini mungkin ia akan didahului. Maka ketika dengan tepat ia melepas pukulan akan tetapi lawan sudah bersiap sedia, kali ini Sin Kun Butek menyambut dengan sulinya maka masing-masing terhuyung dan nyatalah bahwa tanpa Sian Kong Chiang, pukulan sinar dewa, kakek ini berimbang saja dengan lawannya. Sin Kun Butek menarik napas dalam. Akhirnya ia berkelebat dan mengelak sebuah serangan lagi dan Ang Mo Kang di tangan kiri lawan menghantam tanah di belakangnya, disusul pukulan tangan kanan Ho Atlek Kim Chiang Ko dan terpaksa ia mengangkat sulinya menangkis dengan Sian Kong Chiangnya itu. Dan ketika kakek gundul terpaksa dan merasa terkejut maka Sian Lun Mogal memaki-maki namun betapapun ia merasa lebih berani daripada menghadapi Fang Fang, lawan yang mampu menyedot dan menghisap Ho Atlek Kim Chiang Ko-nya itu. Bagus, kau atau aku mampus. Atau kita sama-sama mati di lubang kubur. Sin Kun Butek mengelak dan menangkis lagi. Sinar biru meledak dan menyambar akan tetapi dari lubang sulingnya kini keluar cahaya putih menangkis pukulan-pukulan lawannya itu. Setiap pertemuan munkratlah. Bunga api yang panas membara, mula-mula ke sekeliling mereka akan tetapi akhirnya melebar ke tempat para pasukan dan orang-orang lain. Sin Kun Butek tentu saja mengerutkan kening. Maka ketika tiba-tiba ia membentak dan menggerakkan tangan kirinya, mengebut atau memukul bunga api yang berhamburan melebar maka Sian Lun Mogal melotot karena sampai saat itu ia belum berhasil merobohkan lawan. Tak tahu bahwa sebenarnya malaikat tanpa tanding itu bersikap lunak dan tak ingin bertempur sungguh-sungguh, disamping karena tak ingin memperdalam permusuhan juga karena tenaganya sudah jauh berkurang, termakan usia tua. Maka ketika ia juga harus mengebut padam bunga-bunga api itu, hanya dengan sebuah sulinya menghadapi sambaran Ang Mokeng maupun Hoatlek Kim Jongko akhirnya kakek ini malah kerepotan sendiri ketika lawan menjadi garang dan buas menerjang. Sian Lun Mogal mulai mengerotokkan ke sepuluh jari tangannya yang kini kebiru-biruan bagai api berpijar. Hal ini membuat cucu dan menantunya khawatir. Nagi, wanita cantik itu sudah berkelebat datang bersama suaminya. Mereka berdiri berendeng menyaksikan pertempuran itu, tak jauh dari Kiok Eng yang berdiri di dekat ayahnya namun teringat Sam Taijin, berbisik-bisik dan Seng Ayah terkejut berkerut kening. Teringatlah Fang Fang akan Sam Taijin di bawah tanah. Witok menawan pembesar itu sementara gurunya bertanding di sini. Dan ketika pendekar itu melihat bahwa sesungguhnya Sian Kun Butek mampu menghadapi lawannya, betapapun Sian Kong Chi yang mampu menahan pukulan-pukulan kakek gundul itu akhirnya pendekar ini berkelebat bersama Kiok Eng. Putera mahkota telah berhasil mereka selamatkan. Baiklah, aku lupa kepada pembesar itu, Kiok Eng. Mari, kita cari dan selamatkan Sam Taijin. Tak ada orang tahu ketika ayah dan anak berkelebat lenyap. Fang Fang menggenggam puterinya dan betapa bahagia gadis itu merasakan jari-jari ayahnya yang hangat. Kalau saja keadaan tidak tegang seperti itu tentu ia akan bermanja-manja seperti dulu, duduk menikmati bebek panggang sambil bercanda ria. Betapa hangatnya sikap ayahnya ini. Tapi karena keadaan tidak mengijankan dan mereka harus mencari Sam Taijin ternyata di bawah tanah keadaan amatlah gelap. Fang Fang telah mengungkit dan membuka tutup papan batu itu, masuk dan melindungi puterinya ketika berada di dalam. Lalu ketika mereka bergerak dan melihat lorong-lorong hitam, diam-diam Kiok Eng kagum akan ketajaman mata ayahnya ini maka diguha di tempat sarang ular tiba-tiba ayahnya berhenti. Sebaiknya ku nyalakan lilin, ada bau amis di sini. Hati-hati karena rupanya sarang ular. Kiok Eng hampir menjerit. Benar saja di depan mereka terdapat ratusan ular saling belit. Setelah Seng ayah menyalakan lilin maka binatang-binatang menjijikan itu mendesis-desis. Api membuat mereka takut. Tapi ketika Fang Fang tersenyum dan menyentak lengan puterinya maka mereka melompat melalui semua barisan ular itu. Ada pertigaan di depan itu, mari masuk. Kiok Eng mengeluarkan keringat dingin. Kalau ia tidak bersama ayahnya dan tahu-tahu menginjak ratusan ular itu tentu ia pingsan oleh kaget yang sangat. Ular dan tikus adalah binatang menjijikan bagi wanita. Tapi ketika ia melewati kelompok ular itu dan benar saja tiba di pertigaan lorong bawah tanah maka ayahnya berhenti lagi dan miringkan kepala. Di mana kita menuju, kiri atau kanan. Terserah kau, ayah, atau kita berpencar saja di sini. Aku tak takut mencari jahanam Witok itu. Hektometer, tidak. Witok seperti gurunya, licik. Kau harus tetap bersamaku, Kiok Eng. Dan, ada suara di situ Kiok Eng terkejut. Seng ayah berkelebat dan tahu-tahu api lilin padam. Untunglah ayahnya menyambar dan ia tetap dibawa bersama. Dan ketika ia tak tahu ke mana ayahnya menuju tiba-tiba terdengarlah ketawa serak dan maki-makian yang sambung-menyambung, suaranya memenuhi delapan penjuru angin, membentur-bentur. Haha, kau anak nakal. Hayo serahkan semtai jain dan menyerahlah baik-baik, Witok. Kau telah terkepung dan tak mungkin lolos. Ayo, serahkan dirimu dan menyerahlah baik-baik. Benar, atau kau mampus. Di sini tak ada tempat bersembunyi lagi, Witok. Cepat atau lambat kami pasti menemukanmu. Kiok Eng tertegun. Suara Dewa Matukeranjang terdengar di susul suara BHA, gurunya. Dan ketika ia mencoba menangkap pusat suara tiba-tiba berdesir angin pukulan dan menyambarlah Ang Mokeng dari depan. Awas! Akan tetapi Seng ayah sudah bekerja lebih dulu. Fang Fang sudah meremas api lilinnya begitu di terowongan bawah tanah ini terdengar suara-suara. Tentu saja ia juga mengenal suara gurunya dan nenek di HWA. Maka ketika tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan berjongkok dan menghantam dari depan, meluncur menuju perut tiba-tiba pendekar ini maklum bahwa pemuda yang dicari. Itu telah ada di situ. Des! Witok kaget bukan main. Tentu saja pemuda ini tak menyangka bahwa yang diserangnya adalah pendekar sakti itu. Fang Fang menggerakkan tangan ke depan dan pukulan itu membalik, menghantam tuannya sendiri dan pemuda itu berteriak keras melempar tubuh bergulingan. Suara Kyok Eng menyadarkannya bahwa gadis itu bersama ayahnya. Maka ketika ia bergulingan dan menghilang di balik gelap, tempat itu memang temaram saja maka pemuda yang mengeluarkan keringat dingin ini tak menyangka sama sekali bahwa lawannya adalah Fang Fang. Ia tadi hanya melihat sesosok bayangan berdiri dan langsung menyerang. Kejar Kyok Eng melompat dan marah sekali. Setelah ayahnya melindunginya dari pukulan Ang Mo Kang tadi tentu saja ia menjadi gusar dan marah. Witok sungguh curang, tak malu-malu menyerang orang di balik gelap. Namun ketika ayahnya menghalangi dengan menarik tangannya maka gadis ini tertegun. Jangan, kau harus tetap bersamaku. Mengejar pemuda itu di dalam kegelapan sama dengan mencari penyakit, Kyok Eng, bersabarlah dan biar aku di depan. Tapi aku melihat bayangannya ke kiri, ia menghilang kalau tidak cepat ditangkap. Hektometer, terowongan ini banyak persimpangannya. Dengar guruku dan yang lain masih berteriak-teriak, Engji. Kalau tidak karena ini tentu Itok sudah tertangkap. Sabar, aku hendak menerangi semua tempat ini dengan pukulanku. Dan ketika gadis itu terheran apa yang dimaksud? Ayahnya maka Fang Fang telah menepuk dinding guha dengan telapak tangannya, berpijar dan tiba-tiba menyalalah dinding itu seperti bara. Fang Fang tersenyum dan berkelebat dan menepuk lagi dinding-dinding yang lain. Lalu ketika terowongan menjadi terang-benderang, tak mungkin lagi orang bersembunyi di situ maka gadis ini takjub akan sinkang ayahnya yang begitu luar biasa. Seluruh dinding guha bagai obor menyala merah. Ah, kesaktian apa yang kau gunakan itu? Telapakmu hebat sekali, ayah, tempat ini bagai dipasangi ratusan obor. Sudahlah, kita sekarang mencari yang lain lagi. Yang penting terowongan bawah tanah ini tak gelap lagi. Berapa lama dapat bertahan? Dua-tiga jam, dan cukup untuk mencari bocah siwi itu. Mari seng ayah tak membiarkan puterinya bengong, melompat dan akhirnya lorong demi lorong ditepuk perlahan. Semua berpijar dan menyala dan akhirnya tampaklah bayangan nenek bihawea. Nenek itu berada di sudut dengan terheran-heran, melihat dinding guha menjadi obor dan hampir menyerang tapi tak jadi setelah melihat siapa gerangan. Giyok yang beseru memanggil subonya itu. Lalu ketika berturut-turut munculah bigiyok dan lain-lain, juga lin-lin dan nenek mei-mei akhirnya sepuluh nenek sakti berada di situ. Sekarang ruang bawah tanah terang benderang bagai dipasangi ribuan obor. Kau mei-mei meledakan rambutnya dengan penuh takjub. Kesaktian apa yang kau gunakan itu, Fang Fang? Bukankah gurumu tak memiliki ilmu semacam itu? Dan mana bocah siwi itu, kenapa belum terlihat? Hektometer, belum semua lorongku buat begini. Inilah wei-e-ciang, tepukan api, yang kulatih semasa bertapa, lociampuwe. Mari cari bocah itu sampai dapat dan mana suhu. Masih ada lorong bawah tanah yang gelap. Benar, suara suhumu tiba-tiba hilang. Dan di atas itu terdapat sebuah jalan menuju keluar. Mari kita lalui, dan harap lociampuwe mengepung dari segala penjuru. Dan kau ikut aku mei-mei menyambar muridnya diajak bersama. Bantu aku kalau bocah itu menyerang, kioeng, tadi hampir aku celaka. Ah, aku ikut ayah, subo dengan yang lain saja. Hei, kau membantah? Ayahmu mengizinkan dan jangan kekanak-kanakan. Aku butuh bantuan. Lalu ketika nenek itu tak peduli dan Fang Fang mengangguk. Akhirnya gadis itu berpisah sejenak mengikuti subonya, berkelebat ke kiri kanan dan mengepung tempat itu dan ruang bawah tanah semakin terang-benerang. Dengan kesaktiannya yang luar biasa Fang Fang membuat dinding-dinding guha terbakar. Tepukan Hui Eciangnya amat kuat dan tak mungkin dipadamkan. Dinding yang menjadi bara jauh lebih kuat daripada sebatang lilin. Maka ketika semua tempat menjadi terang dan tinggal lorong satu-satunya menuju ke atas maka Witok yang tak mungkin bersembunyi lagi. Akhirnya berhadapan dengan Dewa Matu Keranjang yang memang menunggu di atas sana dan hanya berteriak-teriak menggertak pemuda itu. Haha, sekarang kau datang. Menyerahlah, anak muda, dan serahkan Semtai Jin baik-baik. Akan kumintakan ampun kalau kau bersikap baik. Witok menggigil merah padam. Setelah ia diketpung dan didesak menuju tempat satu-satunya itu maka pemuda ini putus asa dan menangis. Air matanya bercucuran ketika berhadapan dengan Dewa Matu Keranjang, kakek ini tertegun. Lalu ketika dia berlutut dan Semtai Jin yang ditotoknya itu dicengkeramnya di depan dada, pemuda ini membungkut. Maka ia terseduh-seduh menggutarkan hati kakek yang sama sekali tidak menyangka itu. Aku, aku mau menyerahkan pembesar ini kalau Lociampu benar-benar mengampuni aku. Tak ada lagi yang kuharap selain kau, Lociampu. Ku serahkan Semtai Jin ini tapi berjanjilah bahwa aku boleh keluar dari tempat ini dengan selamat. Kakek itu tertegun. Sama sekali tak disangka oleh Dewa Matu Keranjang ini bahwa pemuda yang begitu gagah dan berkepandayan tinggi itu tiba-tiba kini menangis dengan sedihnya. Bayang-bayang putus asa dan ketakutan terlihat jelas. Dan karena pada dasarnya kakek ini memang bukan orang kejam dan di saat tuanya ini ia banyak pengalah. Maka ketika pemuda itu mengguguk dan menangis dengan sedih kakek ini pun terharu. Dan Witok segera bercerita bahwa di belakangnya masih terdapat Fang Fang dan Kiok Eng, selain sepuluh nenek lihai karena beha icu terluka. Dan ketika dengan terseduh-seduh Witok meminta ampun, berdesahlah kakek ini maka Witok mengakhiri bahwa Biang Keladi semua itu adalah pamannya, Liong Ong Jaya. Aku hanya terbawa dan diperalat saja, pamanku itulah yang menjadi sebab. Karena itu lepaskan aku dan ku serahkan Semtai Jin ini, Lociampu, atau aku nekat dan ku bunuh laki-laki ini meskipun kau membunuhku. Hektometer-hektometer kakek ini mengangguk-angguk, mulai kehilangan kewaspadaan. Kalau benar kau bertobat, maka tentu saja aku penuhi permintaanmu, Witok. Hanya saja betapapun kita harus menghadap Sri Baginda. Aku yang akan memintakan ampun dan hukuman seringan-ringannya untukmu. Aku berjanji. Tapi bagaimana kalau Sri Baginda tak mau mengampuni? Aku akan membelamu mati-matian, anak muda. Bukankah yang bersalah besar adalah Liong Ong Jaya? Sri Baginda pasti mengampunimu, asal kau bertobat dan benar-benar merobah sepak terjangmu. Kalau begitu terimalah Semtai Jin, dan harap Lociampu membebaskan aku secepatnya dari muridmu Fang Fang dan lain-lainnya itu. Mereka datang lalu ketika pemuda ini bangkit dan mengangkat tubuh Semtai Jin mendadak tanpa disangka sama sekali ia melempar pembesar itu ke tubuh Dewa Matu Keranjang, menubruk dan sebilah pisau belati berkelebat dari bawah menusuk perut kakek ini. Kejadian berlangsung amat cepatnya karena saat itu dari bawah tangga terdengarlah suara Nenek Lin-Lin dan lain-lain. Bayangan mereka juga tampak berkelebat dan terlihat di antara dinding guha. Dan ketika Dewa Matu Keranjang terkejut berseru keras, terdengarlah jerit di mulut terowongan maka Mien Nyo yang muncul dan melihat itu berteriak pada suaminya agar menghindar tusukan. Akan tetapi Dewa Matu Keranjang tak mungkin mengelap. Ruangan bawah tanah itu sempit dan inilah jalan menuju dapur gedung Semtai Jin. Kembali ke sini berarti kembali ke ruang dapur istana, tempat pertama kali Witok menemukan itu kemudian bersembunyi sambil mencari putra mahkota, bersama Suhaunya akhirnya menangkap tawanan tapi di sana Seng Suhu berhadapan dengan Seng Kun Butek. Di bawah tanah, pemuda ini membawa Semtai Jin akan tetapi bertemu dengan Nenek Mie Mie dan lain-lainnya itu, Dewa Matu Keranjang menjaga di mulut terowongan tertawa-tawa menggertak. Maka ketika tiba-tiba saja pemuda itu melempar tubuh Semtai Jin ke arahnya, tak mungkin mengelap karena ruangan begitu sempit. Maka tepat sekali pisau di tangan Witok menusuk perut si kakek, yang memang sama sekali tak menyangka dan Dewa Matu Keranjang sebetulnya masih terluka oleh bekas pukulan siang lunmogal yang amat hebat. Cep belati menancap sampai ke gagangnya. Dewa Matu Keranjang roboh dibentur tubuh Semtai Jin yang dilempar keras, terbelalak dan mendelik dan marah sekali dicurangi anak muda ini. Namun karena saat itu istrinya berteriak dan Witok tak menyangka bahwa di luar terowongan berjaga wanita cantik itu, disusul bayangan Tan Hang maka Witok yang sudah melompat dan mendorong kakek ini disambut tusukan pedang yang cepat ditangkis dan dialaknya. Kau membunuh suamiku, keparat. Witok pucat. Ia berhasil memukul pedang namun bayangan Tan Hang membuat ia gentar. Tak disangkanya pemuda itu pun ada di luar, berjaga bersama ibunya dan kini Tan Hang marah sekali melihat ayahnya roboh. Seng ibu yang terpelanting didorongnya ke pinggir, dia menerobos masuk dan membentak lawannya itu melepas Pek In Keng. Dan karena Witok begitu gugup dan tak menyangka bahwa di balik Dewa Metukeranjang masih terdapat ibu dan anak maka pukulan Tan Hang mendarat di pundaknya dan ia terbanting masuk lagi, ke dalam guha. Ayah. Dewa Metukeranjang melotot. Kakek ini masih seakan mimpi menerima kejadian yang begitu cepatnya. Ia terbelalak dan marah memandang pemuda itu. Namun ketika Witok terbanting dan bergulingan dekat sekali dengannya mendadak kakek ini terkekeh dan secepat kilat pisau yang menancap di perutnya itu dicabut dan ditikamkan ke dada pemuda itu yang berteriak dan menjerit ngeri. Audah. Pisau berpindah sarang. Gagang belati menancap sampai tembus dan tertegunlah semua orang. Witok tersentak dan menggeliat namun akhirnya roboh. Ia mendelik memandang kakek itu namun Dewa Metukeranjang menyeringai mendeka perut. Setelah ia mencabut dan menikam pemuda itu maka lukanya menganga lebar, darah mengucur dan kakek itu menahan sakit. Witok memandang penuh menci, sementara si kakek memandang penuh geli. Tapi ketika pemuda itu mengeluh dan mengejang maka tubuhnya pun ambruk di lantai dan tuaslah Witok oleh pisau yang dipakainya untuk berbuat curang, pisau yang sesungguhnya milik Sam Taijin yang sedianya dipergunakan lelaki tua itu untuk mempertahankan diri. Pisau bertuah. Ching Bok Suhu. Semua terkejut. Dewa Metukeranjang ambruk dan sadarlah semua orang akan keadaan kakek yang berbahaya ini. Mei Mei menubruk kakek itu dan terseduh-seduh sementara Fang Fang menyambar suhunya di bawah keluar. Tempat itu begitu sesak oleh sekian banyak orang. Lalu ketika semua menangis dan Kiok Eng tertegun memandang mayat Witok, itulah bekas teman sekaligus musuhnya yang amat jahat maka gadis ini. Membawa mayat itu menyusul yang lain, berkelebat ke atas. Hiruk pikuklah ruang dapur istana. Sam Taijin yang selamat dan lolos dari maut termangu-mangu di situ, berkejap dan mengusap air matanya dan tiba-tiba ia menyelinap pergi. Entah kemana dan apa yang dilakukan pembesar ini orang tak tahu tapi tiba-tiba di kamar tidur kaisar terdengar pula suara gaduh. Kiok Eng berkelebat ke situ bertemu dengan adik dan saudaranya yang lain, Beng Li dan Kong Li akan tetapi di sana mereka melihat dua tubuh terkapar mandi darah, sementara Kok Taijin terhuyung dan bersandar tembok dengan lengan berdarah. Kaisar berdiri di balik pintu dengan muka pucat. Lalu ketika Kiok Eng melihat siapa kiranya dua orang di lantai itu ternyata mereka adalah Pek Busu dan Liong Kun, keponakan Liong Ong Jaya. Segeralah gadis baju hitam ini teringat sisa musuh yang berbahaya. Setelah Witok tewas dan gurunya bertempur dengan Sien Kun Butek maka orang seakan dilupakan kepada yang lain, yakni Liong Ong Jaya. Dan ketika dia bertanya kepada Kok Taijin ternyata Kok Taijin menggeleng menyatakan belum tahu. Mereka ini muncul di balik lemari rahasia, menyerang kaisar. Tapi karena aku ada di sini maka mereka kubunuh dan entah di mana pengkhianat itu. Tentunya masih di lubang itu. Kiok Eng memandang sebuah lubang gelap di balik lemari. Inilah lubang yang menuju ke ruang pengkorak. Ia tak tahu jalanan rahasia bawah tanah tapi tiba-tiba muncullah Sam Taijin. Lelaki tua ini kiranya mencari Seri Baginda, kalah cepat dengan Kiok Eng tapi kini muncul di situ dengan wajah lega. Keringat yang membasahi mukanya diusap dan setelah ia berlutut di depan Seri. Baginda lalu lari ke lubang gelap itu. Di sini ia berseru agar Liong Ong yang menyerah, keluar baik-baik. Namun ketika tak ada jawaban dan Kiok Eng berkelebat tak sabar akhirnya gadis ini masuk untuk akhirnya menemukan pangeran itu gantung diri di ruang pengkorak. Menitiklah dua titik air matu di Pipi Seri Baginda. Kiok Eng segera tahu bahwa di terowongan bawah tanah terdapat jalanan rahasia menuju ke atas. Pertama adalah di dapur Sam Taijin itu, kedua di Bangsal Agung sementara yang ketiga adalah di tempat di mana ia membuka papan batu mengeluarkan putra mahkota. Tapi karena masih ada jalanan terakhir yang merupakan lorong paling rahasia, yakni dari ruang tengkorak menuju kamar Seri Baginda. Ya maka inilah yang dilakukan Liong Ong ya hingga tadi ketika ayahnya mengepung Witok pantas saja pangeran ini dan dua pembantunya tak mereka temukan. Semua ini adalah rahasia istana, tak seorang pun boleh tahu. Tapi karena tempat ini menjadi kotor oleh hulah pengkhianat biarlah lorong bawah tanah dihancurkan untuk diganti yang baru. Terima kasih untuk semua bantuanmu, Kiok Eng, namun masih ada seorang berbahaya di luar sana, kakek Mongol yang gila itu. Kiok Eng mengangguk. Sekarang para tokoh pemberontak sudah habis semua, tinggal Guru Witok yang berbahaya itu. Namun ketika ia berkelebat dan menuju tempat pertempuran ternyata Siang Lun Mogal roboh luka dalam oleh jurus-jurus sakti Sien Kun Bute lewat lubang sulingnya yang berisi cahaya gaib Sien Kong Chiang. Kakek ini terduduk dengan muka kebiru-biruan. Hoat Lek Kim Chiang koandalannya terpental oleh sinar putih yang keluar dari lubang suling. Dan ketika gadis ini tertegun, dan semua orang juga membelalakan mata maka sinar merah di langit timur memberkaskan cahaya redup-serdup kisah berdarah semalam suntuk. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut kakek Gundul ini. Ia terduduk melontakan darah dan tenaganya jelas terkuras habis. Hanya sepasang matanya yang bersinar penuh kebencian memandang Sien Kun Bute. Kakek itu berdiri di depannya masah kuyuk, gemetar dan kelelahan pula. Tapi ketika Siang Lun Mogal meminta agar dibunuh ternyata kakek ini menarik napas dalam menggeleng kepala, senyumnya getir. Aku bukan malaikatel maut, bukan pencabut nyawa orang. Kalau kau sudah menyerah dan roboh seperti ini adalah kewajibanku mengingatkan dirimu, Mogal, bahwa kejahatan tak akan menang melawan kebenaran. Kau sudah tua, tinggal menanti ajal. Isilah sisa hidupmu dengan amal perbuatan yang baik untuk mengurangi dosa. Tutup mulutmu, aku tak mengenal dosa. Kalau kau tak membunuhku maka kelak aku membunuhmu, Sien Kun Butek, atau muridku yang akan membalas dendam. Hektometer, muridmu boleh kau bawa pulang. Fang Fang tiba-tiba muncul, meletakkan mayat Witok. Kalau kau tak sadar juga berarti dosamu semakin menumpuk, Mogal. Terimalah dan bawalah muridmu ini. Kakek itu berseru tertahan. Tiba-tiba ia bangkit dan terbatuk, bagai mendapat tenaga baru langsung menyambar muridnya itu. Tapi ketika ia melihat muridnya tewas, Belati masih menancap di situ mendadak. Kakek ini berteriak melengking dan mencabut Belati melontarkannya kepada Fang Fang. Kau pembunuh. Akan tetapi Fang Fang menyampok. Pisau mencelat entah kemana dan saat itu muncullah belasan orang mengiringi Dewa Matukeranjang yang terhuyung-huyung. Kakek ini terkekeh-kekeh mendekat perut sementara istri dan sepuluh nenek lainnya menangis terseduh-seduh. Terkejutlah Siang Lun Mogal menoleh kerombongan itu. Lalu ketika ia tertegun dan tak mengerti apa maksudnya maka Dewa Matukeranjang terjatuh dan menuding. Kau, hehehe, kau selalu mementingkan kepentingan dirimu sendiri, Mogal, tak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Lihatlah apa yang dilakukan muridmu kepadaku. Ia menusuk perutku, curang. Menyerang di saat ia menyatakan bertobat dan menyerah. Dan aku si tua bangka ini, hehehe baru. Kali ini diakali seorang bocah ingusan dan kurang hati-hati. Yang membunuh muridmu adalah aku, bukan orang lain. Kalau kau ingin membalas dendam balaslah kepadaku. Aku, UGH, aku siap mati bersamamu. Ayah Tan Hang menyambar dan menahan ayahnya yang hampir terguling. Tiga jam lebih ayahnya berkutat dengan maut dan semua sudah berusaha mengobati. Akan tetapi karena pisau melukai begitu dalam dan usus ayahnya terpotong hampir separoh maka tak ada dewa penolong yang mampu menyelamatkan kakek ini lagi. Siang Lun Mogal terkejut dan membelalakan Matu akan tetapi tiba-tiba ia terkekeh. Apa yang dilihat membuatnya geli? Tak disangkanya muridnya mampu mencelakai Dewa Matu Keranjang, kakek itu tak mungkin mampu hidup lama. Tapi ketika ia melihat betapa muridnya juga tewas, mayat Wittok menggeletak di depannya tiba-tiba. Kakek ini beringas dan berteriak parau. Sinkun Butek, Dewa Matu Keranjang, kau bunuhlah aku sekalian atau aku kelak membalas kalian. Hektometer Fang Fang menampar dan mengebut runtuh sebutir batu hitam, hampir mengenai kepala suhunya. Kalau Sinkun Butek sudah membebaskanmu cepatlah pergi dari sini, Mogal. Tak perlu berteriak-teriak karena tanpa kami pun kelakau mati juga. Asal tanah kembali tanah. Kakek itu berseru parau. Dalam usahanya terakhir ia menyambit sebutir batu hitam ke kepala Dewa Matu Keranjang, lawan yang paling lemah saat itu. Namun ketika Fang Fang menampar dan mengebut runtuh maka ia menyambar muridnya dan terhoyung melangkah pergi, tersok. Baik, kalian, kalian membuat kebencianku semakin parah. Kalian membebaskan aku. Tunggu, UGH. Tunggu balasanku kelak, Sinkun Butek, dan juga kau Fang Fang. Awas kebencianku kepada kalian tak akan surut dan tunggu aku mengembeleng murid baru. Kio Keng dan beberapa anak muda lain hendak bergerak akan tetapi Fang Fang mencegah mereka dengan pandang matu kuat. Pendekar itu menggeleng dan terseoklah kakek iblis itu keluar istana. Pasukan menyebak dan bu Goan Sui memberi aba-aba, semua minggir dan memberi jalan. Lalu ketika kakek itu terkekeh-kekeh tapi juga terbatuk dan melontakan darah lagi, jatuh dan bangkit menyambar mayat muridnya maka Siang Lun Monggal akhirnya menghilang bertepatan dengan kokok ayam jantan dan sinar memerah di ufuk timur. Matahari telah muncul membersihkan kegelapan mayat dan orang-orang terluka disinkirkan dan tempat itu hening kembali. Seri Baginda termangu-mangu di kamarnya sementara di tempat lain 20 orang merubung Dewa Metu Keranjang. Dua kali kakek ini kejang-kejang akan tetapi murid dan puteranya menotok. Fang Fang memberikan dua pil hijau ke mulut suhunya, akan tetapi maklum bahwa jiwa suhunya tak mungkin tertolong maka pendekar ini menghela nafas berulang-ulang dan anehnya kakek itu selalu terkekeh di jelang ajal. He he, mana istri-istriku, mana Mei Mei? Aku di sini, ada apa? Mei Mei terseduh dan nenek itu mencium pipi suaminya. Apa yang hendak kau katakan kepadaku, Cingbok, katakanlah dan aku akan menurut semua. Kami semua berjanji. Benar, Lin-Lin dan lain-lain maju, sesenggukan. Kami telah bersumpah untuk tidak memusuhimu lagi, Cingbok. Kau telah menunjukkan sebagai suami yang baik ketika melindungi kami dari pukulan siang lunmogal. He he, kalian memang kepala batu keras. Semua. Eh, mana istriku Mien Nyo, Lin-Lin, aku ingin kalian semua mendengarkan pesanku pesan. Penting. Aku di sini, Mien Nyo maju, air matanya bercucuran, deras. Apa yang hendak kau sampaikan kepadaku, suamiku aku akan mendengarkanmu. Hektometer, he he, dan mana Tan Hong? Aku di sini, Tan Hong maju pula. Dan, dan mana anak bengal itu? Kiyok. Eng, aku di sini, lociampuwe. Ada apa? He he, kau kakek ini menuding. Berapa usiamu sekarang, anak bengal? Katakan. Kiyok eng mengerutkan kening, tak mengerti. Hampir 20 tahun? Katanya lirih. He he, 20 tahun? Berapa harikah itu? Kiyok eng tak menjawab, tapi pandang matu seng ayah mendesak, memaksa dia bicara. Koma hektometer, kurang lebih hari, lociampuwe, ada apakah? Haha, dan aku berapakah usiaku sekarang? Kurang lebih 65 tahun tepat sekali. Berapa hari itu? Hektometer, kurang lebih 23.725 hari. Tanda petik. Haha, belum hari. UGH, bandingkan dengan usia pohon pek di alun-alun itu, anak baik bandingkan. Dengan usia batu hitam atau apapun juga yang ada di sekeliling kita. Bulan, bintang, atau segala isi jagad yang ada dan kita tahu atau lihat. Kiyok eng mengerutkan kening. Tentu saja ia heran dan menganggap kakek ini mulai melantur. Orang yang ada di ambang maut rupanya bicara ngaler ngidul dan tak keruan. Tapi ketika ia diam dan kakek itu mendelik mendadak dewa matuk keranjang meminta agar ia menghitung berapa usia benda-benda di sekitar mereka. Aku bertanya kepadamu, jawablah. Aku bertanya berapa usia bulan dan bintang-bintang di langit itu. Atau berapa usia batu hitam yang duduk bertengger di gunung-gunung itu. Aku, aku tak tahu Kiyok eng terkejut, bingung dan juga gugup kemanakah kakek ini hendak bicara. Akan. Tetapi ketika kakek itu terkekeh dan batuk-batuk maka ia bertanya kepada muridnya. Fang Fang, anakmu ketakutan. Kau yang paling mengerti tentang apa yang hendak ku katakan. Bawalah aku kejemuran belakang dan biarkan aku berbaring di situ. Semua orang saling pandang. Mereka merasa heran oleh tingkah dan bicara kakek ini dan meme serta lain-lainnya menjerit menubruk. Mereka mengira kakek itu telah mulai miring otaknya dan menjadi gila. Tapi ketika kakek itu mendorong dan menepis semua maka ia berseru agar secepatnya dibawa kejemuran di belakang istana. Aku tidak main-main, mundur. Biarkan Fang Fang membawaku ke sana. Fang Fang bergerak dan menahan runtuhnya dua titik air mata. Sebagai orang yang pernah dekat dengan gurunya maka tentu saja ia mengenal sesuatu yang tidak ditangkap orang lain. Sin pun butek yang ada di situ mengerutkan kening namun akhirnya mengangguk-angguk. Ada sesuatu yang rupanya sudah ditangkap pula oleh kakek ini. Dan ketika semua menuju belakang mengikuti Fang Fang yang sudah memondong gurunya maka di belakang istana, di tempat jemuran kakek ini berhenti. Hehehe, cukup. Suruh semua yang lain ke sini. Tak ada yang merasa mengerti kecuali Fang Fang. Mei Mei dan nenek lain sesenggukan dan menganggap Dewa Matukeranjang mulai gila. Mati saja kok minta di tempat jemuran. Akan tetapi ketika semua mendekat dan mengelilingi kakek itu maka Dewa Matukeranjang terengah mengatur napasnya. Aku, UGH-UGH, aku tak mungkin selamat. Mei Mei, ajal telah dekat. Tapi sesuatu yang penting hendakku sampaikan kepada kalian. Kami tahu, jangan banyak bicara lah. Apa yang hendak kau katakan kepada kami, Ching Bok, katakan saja dan kami menurut. Apakah kau minta kami mengiringimu di Alembaka? Benar, kami siap mati bersamamu. Kalau kau takut sendirian ke Alembaka kami akan bunuh diri di sini, Ching Bok. Kami istri-istrimu setia yang siap mengiringi kemanapun kau pergi. Hehehe, bodoh. UGH, bukan itu yang kumaksud, Bigiok, justru bunuh diri hanya membuat arwah kalian gentayangan tak keruan. Tidak, tidak, aku tidak minta kalian bunuh diri. Aku berani menghadapi Giam Loong, Raja Aherat, sendirian. Kalau begitu apa yang kau minta? Tanda petik. Hektometer, mana Aiping? Suruh dia ke sini. Seorang nenek maju terseduh-seduh. Inilah istri kedelapan Dewa Matukeranjang, bertahil alat manis dan langsung saja nenek itu menubruk kakek itu. Lalu ketika dia bertanya apa yang diminta suaminya maka Dewa Matukeranjang berbisik perlahan. Koma celana dalamu. Tanda petik. Apa nenek ini bagai disengat tular berbisa, meloncat dan kaget bukan main? Kau, kau gila? Untuk apa, Ching Bok, jangan main-main. Aku tak mau kau bersikap kurang ajar. Kalau begitu mana Mei Mei, biar ku minta padanya. Mei Mei mendekat. Tak ada orang lain tahu apa yang dikata namun seperti Aiping. Tiba-tiba nenek ini tersentak dan mundur. Mukanya pucat dan merah berganti-ganti. Lalu ketika nenek ini menggeleng dan kakek itu minta yang lain maka berturut-turut B. Giyok dan B. H. W. A. dibuat berjengit, juga Linlin dan B. E. Giyok serta Kui Bi. Permintaan Dewa Matukeranjang dilakukan dengan bisik-bisik akan tetapi semua nenek-nenek itu menolak. Kakek ini dianggap gila meminta celana dalam mereka. Untuk apa? Apakah sanggu menuju akhirat? Akan tetapi ketika tiba giliran Mien Nyo dan wanita ini menjadi pucat maka sejenak dengan muka menggigil istri termuda Dewa Matukeranjang ini menanggalkan celana dalamnya. Barulah semua orang terkejut dan sadar akan tetapi Dewa Matukeranjang tiba-tiba tertawa tergelak-gelak. Melihat istri termudanya ini mencopot celana dalam di depan sekian banyak orang mendadak kakek itu menggoyang-goyang tangannya. Ia berseru agar semua itu cukup, seng istri tak usah meneruskan gerakannya. Dan ketika semua orang tertegun dan merah pada maka kakek itu menunjuk jemuran. Cukup, itu saja sebagai contoh. Aku tak mau membuat malu istriku sendiri hanya untuk ini. Lihatlah jemuran itu, celana dalam siapa. Masing-masing memandang. Di tali jemuran itu, bergoyang tertiup angin tampaklah benda kecil tapi yang membuat muka semburat. Kiyokeng dan Bengli serta ibunya melengos, hanya Franky dan Yuliah yang memandang lekat-lekat. Mereka inilah yang justru merasa berderbar, ada sesuatu yang terkandung di balik tudingan itu. Namun ketika Mei Mei membenta agar kakek itu tidak macam-macam, kurang sopan berbicara seperti itu maka kakek ini tergelak dan batuk-batuk. Cukup, aku tak mau berpanjang lebar. Sekarang berikan sebuah payung. Semua bingung. Mereka tak melihat sebuah payung pun di situ akan tetapi Bengli berseru maju. Gadis inilah yang membawa payung dan segera diberikannya kepada kakek yang aneh itu. Semua menganggap kakek ini diambang kegilaannya yang kian memuncak. Tapi ketika kakek itu tersenyum dan berseri-seri maka ia berbisik memanggil Fang Fang. Tugasmu untuk menyelesaikan semua ini. Aku tak kuat lagi, Fang Fang, BH Ichu menjemputku. Makamkan jasadku di Liang San dan maafkan semua kesalahanku. Anak-anak, selama tinggal lalu ketika kakek itu terkulai melepaskan payungnya. Mendadak payung itu terbuka dan mengembang, naik ke atas terdorong gerakan angin karena bersamaan itu terdengarlah jerit dan pekek histeris. Mei Mei dan lain-lain menubruk dan berhamburanlah sepuluh wanita itu menubruk suaminya. Dan ketika Bengli tertegun menangkap payungnya maka Tan Hong terhoyung sementara ibunya mengeluh dan roboh pingsan. Ayah! Siapapun tak kuat menahan pilu. Kiok Eng memejamkan matanya dan bergoyang-goyang sejenak. Kongli mundur menjauh menitikan air mata. Lalu ketika berturut-turut semua yang ada di situ mengguguk dan memanggil-manggil kakek itu maka gaduhlah tempat ini oleh ratap dan jerit histeris. Dewa Metu Keranjang telah berpulang. Sikapnya yang aneh menjelang kematian membuat istri-istrinya sedih. Mei Mei dan lain-lain menganggap kakek itu telah menjadi gila. Hati siapa tak akan hancur kalau di saat ajal suami bersikap tidak waras. Namun ketika Fang Fang bergerak dan menghibur dengan sikap yang sabar akhirnya jenazah kakek ini boleh diangkat untuk segera dibawa ke liangsan. Hari itu kota raja berkabung, bukan rianya oleh mayat-mayat prajurit melainkan lebih dari itu. Dewa Metu Keranjang adalah tokoh yang dekat kaisar. Setelah muridnya menjadi pangeran muda maka otomatis kakek ini pun kerabat istana. Hanya karena sepak terjangnya yang aneh tak mau tinggal bersama, memilih di liangsan dan tempat-tempat lain di masa petualangannya. Maka ketika jenazahnya dibawa ke liangsan dan kaisar tak mungkin menolak maka istana mengirimkan tanda kehormatan sebagai bela sungkawa dengan seribu lebih pasukan kerajaan untuk turut menyembahyangi arwah kakek itu. Bahkan juga Ui Taijin sebagai guru agama yang memimpin upacara kematian. Lenganglah istana. Tiga hari bekas huru-hara baru benar-benar dapat dibersihkan. Rumah-rumah penduduk yang hancur diganti. Bekas-bekas gedung yang terbakar juga diperbaiki. Dan ketika seminggu kemudian barulah Ui Taijin muncul lagi, pemakaman Dewa Matukeranjang telah selesai maka sebulan kemudian kaisar turun tahta memberikan kursi singgah sananya kepada putra mahkota Bing Yeu. Banyak orang tertegun. Mereka tak mengerti kenapa begitu cepat kaisar menyerahkan kedudukan, karena sesungguhnya kaisar masih berusia kurang lebih 57 tahun dan dapat memimpin negara. Tapi karena hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui sebab-sebab itu, bukan lain atas kisah di Liang San maka inilah yang menjadi sumber mundurnya kaisar untuk menyerahkan tahta kepada putra mahkota. Hanya karena ingin membersihkan diri. Apa yang didengar kaisar? Marilah kita lihat. Setelah upacara pemakaman selesai tentu saja Fang Fang menjadi pusat perhatian. Bukan semata ia paling pandai di situ melainkan karena dialah satu-satunya orang yang dapat menjelaskan sikapaneh Dewa Metsukeranjang dengan tutur katanya yang luar biasa menjelang ajal. Pendekar inilah satu-satunya orang yang mengerti. Mien Niu, bahkan Tan Hang sendiri pun tak tahu. Ibu dan anak bahkan menganggap kakek itu miring otaknya. Mereka diam-diam kecewa dan malu bahwa orang yang mereka hargai ternyata meminta sesuatu yang tidak pantas. Tapi ketika Fang Fang berulang-ulang menyanggah pendapat itu, bahkan meminta agar semua tak berferpikiran buruk maka pendekar ini menjanjikan bahwa setelah pemakaman selesai ia akan menjelaskan sikap gurunya yang aneh itu. Cui lociampu dan subo sekalian tak usah marah. Suhu memang ugal-ugalan, tapi betapapun ia tetap bertanggung jawab. Sepak terjangnya dan kare berpikirnya yang aneh memang kadang-kadang terasa tidak normal, tapi betapapun ia meninggalkan sesuatu yang berharga dan penting untuk kita. Nanti setelah pemakaman selesai akan ku jelaskan kepada kalian apa yang dimaksud suhu. Begitulah, berkat kesungguhan dan ketegasan sikap ini Fang Fang membuat Nenek Meme dan lain-lain diam. Mereka menjadi ragu akan dugaan mereka dan sebaliknya menjadi penasaran akan janji itu. Maka ketika hari itu semuanya selesai sementara semua orang sudah berkumpul di puncak, titik-titik air mati masih membasahi pipi semua orang maka Fang Fang duduk di tengah-tengah taman di halaman rumah. Kabut tipis melayang. Layang di puncak membuat kulit wajah sejuk dingin. Aku hendak menjelaskan kepada kalian apa yang dimaksud suhu, tapi bagi yang terkena mohon maaf dulu karena aku sama sekali tak bermaksud menyinggung atau melukai hati siapapun. Aku hanya menyampaikan apa yang pernah suhu beritahukan kepadaku, begitu mula-mula Fang Fang bicara dan semua orang tentu saja bergebar. Mereka merasa tegang, udara yang sejuk dingin tiba-tiba membuat wajah berkeringat. Tapi ketika semua mengangguk dan Fang Fang menarik napas dalam-dalam, matanya lembut memandang semua orang maka ia berkata lagi dengan suara halus dan bijak, membuat Kiok Eng yang ada di situ menjadi kagum betapa wajah ayahnya tiba-tiba begitu tampan dan agung. Yang dimaksud suhu sebenarnya amatlah sederhana, bahwa kita, sebagian besar dari kita hidupnya seperti benda itu. Tanda petik. Tunggu, benda apa yang kau maksud? Gurumu menyebut dua buah benda nenek me-me memotong. Hektometer, yang dimaksud suhu adalah celana dalam, Fang Fang agak memerah, yang lain seketika semburat, terutama mereka gadis-gadis muda. Bukan payung yang dimaksud suhu, lociampua, melainkannya benda itu. Tanda petik. Kotor, cingbok sungguh kurang ajar bijiok ini berseru dan nenek itu tampak marah. Benar, tak tahu malu seng adik juga berseru dan bihawe atau nenek ini mengepal tinju. Kenapa gurumu harus mengumpamakan seperti itu, Fang Fang, kau sebagai muridnya apakah tidak pernah menegur? Hektometer, bagaimana menegur kalau apa yang dikatakan suhu benar? Kenyataan itu memang kulihat sehari-hari, lociampua, bahkan aku melihat dalam diriku sendiri ketika. Dulu aku muda. Kau juga setuju suhumu bicara sejorok itu. Dasar hidung belang, sama-sama kotor ling-ling kini membentak dan nenek itu menjadi gusar. Anggapan nenek ini Fang Fang setali tiga uang dengan gurunya, tapi Fang Fang yang menarik napas dalam dan tidak marah justru mengangguk. Ya, itulah yang dimaksud suhu. Kotor. Hidup manusia tiada ubahnya benda yang melekat di tubuh kita ini. Dan karena sebagian besar dari kita seperti itu maka suhu mengumpamakannya seperti celana dalam. Pendek dan kotor. Nenek itu terbelalak. Bihawe ayang berangasan dan hendak bangkit berdiri tiba-tiba ditarik buwee kiok. Nenek ini adalah yang tersabar setelah Mien Nio, guru atau nenek guru kiokeng karena ibu gadis itu adalah murid tunggalnya. Dan ketika semua orang masih terbelalak mendengar ini maka nenek itu angkat bicara. Fang Fang, coba jelaskan kepada kami apa yang dimaksud suhu umum selengkap-lengkapnya. Kenapa ada menyebut bintang dan bulan segala? Kenapa dia menunjuk batu-batu hitam atau benda lain di sekeliling kita? Kenapa dia berbicara tentang usia? Hektometer, jelas sekali. Suhu hendak mengingatkan kepada kita bahwa umur kita tak ada artinya, lociam tpual, bahwa usia manusia amat singkat dan pendek. Lihat Wih Tok itu, baru 20 tahun sudah mati. Lalu lihat juga kakak beradik siang Ang Bohtan, si Wuhwa pun tewas dalam usia muda. Dan karena mereka-mereka ini mati membawa kejahatan dan kekotoran begitu banyak maka hidup mereka tiada ubahnya celana dalam. Pendek dan kotor. Semua orang tertegun. Kini mulailah mereka terbuka oleh apa yang dimaksudkan Dewa Matuk Keranjang, kiranya itu. Tapi karena mereka masih belum puas dan nenek itu kembali minta dilanjutkan maka Fang Fang mengangguk memberi tahu lagi. Suhu memang ugal-ugalan, mendapat filsafat pepun sepertinya kurang senonoh. Tapi karena itu hanya perumpamaan saja dan kebetulan saat ini baru itu yang tepat maka Suhu memberitahukannya kepadaku sebelum dulu aku bertapa menjauhi kekotoran duniawi. Dan karena kita diumpamakan seperti itu ya kita harus mencucinya setiap hari, membersihkan kotoran-kotoran yang lekat dan janganlah menumpuk dosa. Tingkah laku dan sepak terjang kita haruslah benar. Dan karena kita memiliki akal untuk berpikir dan memberdakan baik-buruk maka bersikaplah seperti payung. Hi, apalagi ini. Apa yang dimaksud dengan itu, Fang Fang? Apa yang diartikan suhumu? Maksud suhu adalah begini, akal pikiran kita hendaklah dikembangkan secara berguna, seperti payung itu. Baru berguna kalau dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Coba terangkan sekali lagi, aku kurang jelas. Begini lo Ciam Pua, sebuah payung baru berguna kalau dipergunakan di bawah terik matahari atau hujan misalnya. Sebuah payung tentu tak berguna kalau dipakai di dalam rumah atau di kamar mandi. Dan karena payung itu baru berguna kalau di waktu hujan atau panas terik maka kegunaan sepenuhnya adalah waktu kita kembangkan. Nah, inilah yang dimaksud suhu bahwa akal manusia seperti payung, baru berguna setelah dikembangkan. Tapi karena suhu menggabungnya dengan filsafat celana dalam maka hati-hati lah agar perkembangan dari akal kita tidak pendek dan kotor seperti benda yang sehari-hari melekat di tubuh kita itu. Ini yang dimaksud suhu. Tertegulah semua orang. Kio Eng, yang teringat segala sepak terjangnya tiba-tiba menunduk dan merah padam. Apa yang dia lakukan selama ini bukanlah sesuatu yang baik. Menggoda dan mempermainkan laki-laki. Lalu ketika berturut-turut nenek meme dan lain-lain menunduk, teringat sepak terjang sendiri tiba-tiba hampir berbareng. Sepuluh tokoh tua ini menghela nafas berbareng. Tak mereka sangka dibalik ugal-ugalannya itu mendiang Dewa Matukeranjang memiliki pola berpikir yang aneh. Filsafatnya memang cocok ditemukan oleh orang semacam itu. Dasar Dewa Matukeranjang. Tapi mengangguk-angguk bahwa dibalik semua itu terdapat kebenaran yang tak dapat dibantah, contoh Witok dan Siang Ang Bebohtan sudah cukup. Maka nenek-nenek ini menarik nafas dalam-dalam dan mereka pun melihat betapa setiap harinya mereka pun banyak memiliki kekocoran-kekocoran itu. Tak pernah mencucinya. Bihawa tiba-tiba terisak. Nenek yang paling berangasan ini tiba-tiba meloncat bangun, membalik dan terseduh menuju makam Dewa Matukeranjang. Lalu ketika adiknya menyusul dan nenek Bigiok menangis pula maka berturut-turut bekas istri Dewa Matukeranjang ini mengguguk di makam. Mereka kembali dan menangis di sana dan tempat itu pun sepi. Tiba-tiba semua berlompatan dan meninggalkan Fang Fang sendiri. Tapi ketika tiga bayangan hijau kuning dan merah muncul di situ, terisak dan menubruk pendekar ini tiba-tiba saja Fang Fang telah dipeluk ketiga. Istrinya Ming Ming dan Ceng Ceng serta Eng Eng. Fang Fang. Pria ini terkejut dan membalik. Eng Eng, istrinya yang paling keras dan susah dibujuk itu tiba-tiba kini mengguguk dan menubruknya sedu sedan. Ibu dari putranya Kong Li ini tampaknya terbuka kesadarannya. Dan ketika ketiga istrinya saling peluk dan rangkul menjepitnya di tengah maka masing-masing menciuminya penuh haru dan gemetar. Kau, kau sudah berubah. Kau seperti pendeta. Ah, kau yang ini benar-benar lain dari kau yang dulu, Fang Fang. Kau bijak dan begitu agung. Kau pantas menjadi ayahnya Kong Li. Dan kami sudah bersatu menghilangkan semua permusuhan. Kami tak mau mengulang kisah Dewa Matuk Keranjang dengan istri-istrinya, Fang Fang. Kami tak akan memusuhimu. Dan kita hidup bersama di Telaga Ching Hai, di Bukit Mawar. Aku dan Ceng Ceng serta Eng Eng setuju. Benar, kita hidup bersama di sana, memulai sejarah baru kita. Fang Fang tertegun dan terheran-heran. Bagai sudah dikomando saja ketiga istrinya ini saling sahut dan jawab-menjawab. Mereka begitu rukun dan akur. Dan ketika ia terbelalak sementara pipinya masih diciumi sana-sini akhirnya ia sadar dan mendorong ketiganya. Tunggu, sebentar, apa yang kalian katakan ini? Kalian bertiga hendak membawaku ke Telaga Ching Hai? Kalian menyuruhku ke tempat Ming Ming? Benar, di sana paling tepat, Fang Fang, kami sudah menetapkan terakhir. Kau tak boleh membantah. Eh eh, istri macam apa kalian ini? Bagaimana kalau aku menolak? Kau tak boleh menolaknya, atau kami mengikatmu seumur hidup dan tak boleh pergi? Haha, ini tentu akal Ming Ming, lalu ceng-ceng. Eh, kalian bertiga rupanya sudah siap mengeroyoku eng-eng, kalau begitu harus dihukum. Ah, aku bahagia sekali kap-kap-kap dan Fang Fang yang menyambar. Serta meraih ketiga istrinya lalu mencium dan mengecut kening mereka, disambut dan dibalas dan ketiga wanita itu lalu terisak. Mereka memang telah memutuskan bahwa rumah tangga mereka tak boleh seperti guru-guru mereka. Betapapun pria yang mereka cinta adalah ayah dari anak-anak mereka. Maka ketika masing-masing menyusupkan wajah dan membenamkan kepala di dada pria yang mereka cinta itu, Fang Fang benar-benar merasakan kebahagiaan selangit. Maka memeluk dan menciumi wajah istrinya pendekar ini tiada habis-habisnya memuji dan mengucap syukur kepada yang memberi hidup. Tapi kalau suami dan ketiga istrinya ini dimabok kebahagiaan adalah di tempat lain seorang gadis terisak-isak menyembunyikan mukanya di balik sebatang pohon. Kyoeng. Gadis ini sedang terpukul oleh wajangan ayahnya dan apa yang didengar serta dirasakannya tadi amatlah menusuk. Dia merasa betapa ayahnya tepat dan sepak terjangnya penuh kekotoran. Betapa dia mempermainkan laki-laki korbannya dan menyusahkan para wanita yang suaminya tergila-gila kepada orang lain. Dan ketika gadis ini terseduh dan terbawa ke dalam kesedihannya maka ia tak sadar betapa seorang lain tiba-tiba mendekat dan menyentuh pundaknya. Tan Hong Kyoeng membalik dan melihat pemuda. Itu. Dalam beberapa hari ini wajah Tan Hong tampak kusut dan rambut serta pakaiannya tak begitu terurus. Tapi begitu Kyoeng menubruk dan memeluknya tiba-tiba sepasang mata pemuda ini bersinar, jarinya dengan lembut tiba-tiba membelai dan mengusap rambut hitam gemuk itu. Maafkan aku. Kehadiranku rupanya mengejutkanmu, Kyoeng. Tapi aku datang untuk memberitahu sesuatu. Kyoeng masih mengguguk. Setelah pemuda ini datang dan mengusap-usap rambutnya tiba-tiba terasalah getaran cinta yang sudah lama itu. Jari-jari pemuda itu menggigil sementara ia sendiri gemetaran berguncang-guncang. Namun ketika usapan itu berhenti dan ia didorong perlahan, sepasang mata pemuda ini basah tiba-tiba Tan Hong berkata bahwa ia akan pamit. Aku, aku hendak meninggalkan Liang San. Aku akan pergi jauh. Aku hendak minta tolong kepadamu jagalah ibu dan makam ayahku di sini, Kyoeng. Aku hendak menenangkan guncangan-guncangan yang kurasa. Kau-kau hendak kemana? Mungkin ke negeri asing, melupakan suka duka di sini. Gadis itu bergerak. Wajah yang semula pucat ini menjadi merah, Kyoeng mendadak menangkap dan mencengkeram lengan pemuda ini. Lalu ketika dua pasang mata beradu pandang, Tan Hong tergetar maka gadis itu bertanya, air mata bercucuran. Tan Hong, kau, kau meninggalkan aku sendirian. Kau menyuruhku menjaga ibumu sementara kau sendiri pergi tak akan kembali? Kau tak memiliki lagi perasaan seperti dulu kau menyatakannya kepadaku? Ah, aku memang kotor, Tan Hong. Aku bukan gadis yang perlu. Kau ingat-ingat lagi. Tapi aku pun akan pergi dari sini dan jagalah ibumu sendiri. Lalu ketika gadis itu memutar tubuh dan berkelebat pergi tiba-tiba Tan Hong terkejut karena Kyoeng sudah terseduh-seduh dan tidak memperdulikannya. Kyoeng pemuda ini berkelebat dan mengejar. Apa maksud kata-katamu itu? Akan tetapi mana mungkin gadis ini mau berhenti? Teriakan pemuda itu agar ia berhenti tak digubris, Bahkan larinya semakin dipercepat. Tapi ketika Tan Hong berjungkir balik dan menyambar punggungnya maka berhentilah gadis itu mendengar kata-kata yang serak parau, memelas. Berhenti dan dengarkan kata-kataku. Tidak salahkah pendengaranku tadi bahwa kau menyebut-nyebut pernyataanku dulu? Kau, eh, maksudmu kau tak menolak cintaku, Kyoeng? Kau masih memberiku harapan untuk mendapatkan itu? Kau bersungguh-sungguh. Kau mau pergi? Silakan pergi. Untuk apa bicara tentang itu? Aku pergi karena merasa putus asa tak mendapatkan cintamu. Kalau kau menerima tentu saja aku tak jadi pergi. Jawablah apakah cintaku kau balas atau tidak. Aku kotor, penuh dengan dosa. Tanda petik. Ah, kau masih menjaga kesucian dirimu, Kyoeng. Kau hanya melaksanakan tugas kurumu. Tapi aku mempermainkan banyak laki-laki, juga mempermainkanmu. Tanda petik. Itu dulu, sebelum kau sadar. Sekarang sudah lain dan jawablah apakah kau menerima cintaku. Ah, kau jangan mendesaku, Tan Hong. Nanti kau kecewa. Tidak, aku telah tahu siapa kau. Aku telah mengetahui isi perutmu. Jawablah apakah kau menerima cintaku, Eng Moi, apakah boleh aku menciummu? Kyoeng meledak tangisnya. Digenggam dan diberondong pertanyaan seperti itu tiba-tiba saja ia bakuat. Ia melihat betapa pemuda ini menggigil menunggu jawabnya. Betapa pemuda yang pucat dan ketakutan itu seolah seorang persakitan menunggu putusan hakim. Dan ketika pemuda itu menyebutnya Eng Moi, Dinda Eng, dengan nada begitu pilu, antara harap dan cemas tiba-tiba ia menubruk dan Tan Hong pun seakan mendapat sebongkah besar remas segunung. Aku tak perlu menjawab, kau sudah tahu. Tapi kalau kau meninggalkan liangsan aku pun turut. Oh pemuda ini terguling, tertawa dan mendekat. Kekasihnya begitu girang. Siapa mau pergi kalau kau menerima cintaku, Kyoeng? Daripada keluyuran tak keruan jumtrungnya lebih baik bersamamu dan membangun rumah tangga bahagia. Aku ingin punya anak, momong cucu, dan kita hidup bahagia sampai kakek nenek, haha. Cis, omongan apa itu? Aku tak mau punya anak. Kalau kau seperti ayahmu lebih baik berdua sampai kita mati. Haha, aku berjanji. Aku bersumpah. Aku bukan ayahku, Eng Moi. Kau satu-satunya istriku dan aku tak mau membuatmu menderita. Hayo bangun, sekarang juga ku lamar kepada ayah ibumu. Apa, memangnya kilat? Haha, cintaku bukan cinta kilat. Cinta ini sudah bersemi. Sejak kau datang di liangsan. Ayo bangun dan kita menghadap ayah ibumu. Tidak, jangan sekarang. Ayah masih mempunyai urusan dengan ibu Eng Eng dan kita lihat nanti. Kalau mereka masih bertengkar jangan ganggu dulu, atau... Tanda petik. Kami di sini, sebuah suara tiba-tiba mengejutkan dua muda-mudi yang lagi di mabok cinta ini. Kami tidak bertengkar lagi dan bersatu seperti yang kau lihat, Kiok Eng, dan kami turut bahagia merasakan kebahagiaan kalian berdua. Ayah Kiok Eng merah pada melihat tayah ibunya itu, berempat bergandeng tangan begitu mesra. Dan karena ia malu bukan main diketahui secara mendadak tiba-tiba ia membalik dan memutar tubuh berkelebat pergi. Eng Mui Tan Hong juga gugup memutar tubuh. Tiba-tiba ia pun mengejar dan meninggalkan empat orang ini. Dan ketika di sana ia berhasil menangkap namun Kiok Eng memukul-mukul dadanya, memaki kalang kabut. Maka gadis itu berseru bahwa Tan Hong tak boleh membuatnya malu lagi. Kau menpeluk seenak sendiri, mencium seenak sendiri. Lihat ayah ibu tahu dan di mana ku taruh mukaku. Lolo, ditaruh di mana lagi kalau tidak di muka. Aku tak tahu mereka datang, Eng Mui, kaulah yang terlalu ribut hingga aku tak dengar. Eh, itu ibu. Tan Hong terkejut dan munculah ibunya tersenyum-senyum. Dari belakang berkelebat lagi empat bayangan itu dan Fang Fang serta istri-istrinya muncul. Kiok Eng semakin merah. Dan ketika ia melarikan diri sementara Tan Hong dicekal ibunya maka pemuda ini merah padam. Berhadapan lagi dengan Su Hengnya. Ternyata orang-orang tua ini sudah tahu dan terjadilah gelak tawa dan kekeh geli. Melihat dua muda-mudi itu mengingatkan mereka akan masa muda dulu, begitulah mereka. Dan ketika Tan Hong gugup salah tingkah maka Sang Ibu berkata bahwa semuanya sudah dibicarakan. Su Hengmu telah mengetahui isi hati puterinya kepadamu, dan di pihak sini pun Ibu telah mengetahui perasaanmu kepada Kiok Eng. Akan tetapi karena kita masih dalam suasana berkabung maka tunggulah tiga bulan, Tan Hong. Baru setelah itu kalian semua menikah. Semua? Ya, Beng Li dan Kong Li, tiga pasang sekaligus. Kau terlalu memperhatikan dirimu sendiri hingga melupakan yang lain. Terkejut tapi gembira lah Tan Hong. Segera dia ingat putera-putera Su Hengnya ini, adik atau saudara-saudara Kiok Eng. Dan ketika dengan tersipu ia pamit mundur dan berkelebat lenyap ternyata di antara pohon-pohon rindang duduk dua pasangan berbeda dalam jarak yang tak begitu jauh. Kong Li bersebelahan dengan Yuliah sementara Beng Li bersandar mesra di pundak Franki. Empat muda-mudi itu rupanya sudah mendapatkan pasangan sendiri-sendiri. Dan ketika ia tertegun dan bersinar-sinar memandang kesana tiba-tiba sebuah tangan menutup matanya. Jangan iri, kau pun punya. Pemuda ini tertawa. Ternyata sebelum ia kesitu bersembunyilah Kiok Eng mengintai adik-adiknya. Secara kebetulan saja ia berada di dekat Kiok Eng hingga kekasihnya itu berindap dan menutup matanya. Lalu ketika mereka sama-sama tertawa dan dua pasangan itu terkejut, menoleh dan bangkit maka semuanya semburat berteriak memanggil. Tak ada kebahagiaan bagi pasangan yang dimabok cinta kecuali bergurau dan berdekatan dengan seng kekasih. Franki dan Yuliah menampar lengan Tan Hang dan Kiok Eng yang tertawa geli. Serentak mereka berkumpul dan canda pun meledak-ledak, masing-masing saling goda. Dan ketika enam muda mudi itu merasakan bahagia, masing-masing saling lirik dan bangga akan kekasih sendiri maka malam itu liang-san dipenuhi kehangatan dan cinta kasih yang memancar diterima sinar bulan. Bukan hanya orang-orang muda itu saja yang berbahagia. Fang Fang dan ketiga istrinya yang berkumpul di pondok samping tak kalah bahagianya. Cium mesra dan peluk hangat dilakukan ganti-berganti. Dan ketika kokok ayam jantan menyadarkan yang tertidur lelap maka keesokan harinya dua muda mudi kulit putih ini minta diri. Kami hendak memanggil ayah ibu ke sini. Kami akan mengajukan lamaran resmi kepada paman dan bibi. Mohon doa restujiwi, Anda berdua, agar kami pulang selamat dan datang lagi ke sini. Baiklah, silakan pulang. Dan katakan terima kasih kami kepada ayah ibumu, Franky. Lihat betapa bibi-bibimu sudah mengenakan mantel beruang pemberian ibumu itu. Pemuda gagah ini berseri-seri. Ia melihat betapa mantel kuning dan hijau serta merah dipakai ketiga wanita cantik itu. Pagi itu Fang Fang sengaja menyuruh istrinya. Mengenakan pemberian Sylvia, sahabat dan kini calon besan mereka itu. Dan ketika pemuda ini mengangguk dan turun gunung, berkelebatlah bayangan Beng Li dan Kong Li. Maka gadis dan pemuda itu berseru bahwa mereka hendak mengantar tamu mereka itu sampai di kaki gunung. Hi, kalian kemana? Mengantar mereka berdua. Nanti kami kembali lagi, ibu, sebentar saja. Awas, jangan ke negeri orang. Tak lari gunung dikejar tertawalah orang-orang tua di atas. Beng Li dan kakaknya mengantar sampai di bawah gunung dan betapapun perpisahan sejenak itu rupanya memberatkan juga. Orang yang lagi dimabok cinta memangnya begitu, kalau bisa lengket terus. Namun ketika semuanya berakhir dan tiga bulan kemudian datanglah tamu-tamu agung itu, calon besan dari negeri jauh. Maka kebahagiaan tiga pasangan ini tak terkirakan lagi. Silvio dan suaminya telah menjadi orang-orang yang cukup umur. Mereka telah berusia empat puluhan tahun seperti Fang Fang. Namun ketika mereka melihat betapa Fang Fang sudah jauh dibanding dulu, bijak dan sareh. Maka wanita yang pernah membuat Fang Fang tergila-gila ini disambut dengan tatapan wajar, tenang dan bersahabat. Hektometer, rambutmu sudah beruban, tapi wajahmu masih gagah dan ganteng. Airh, seperti ini pun kau sanggup merobohkan wanita cantik, Fang Fang. Rasanya tak ku percaya ini. Dan kau pun mulai tua, meskipun masih cantik. Mari, duduk dan inilah istri-istriku, Sylvia. Kau tentu masih mengenal mereka. Ya ya, dan ini suamiku. Ah, kembali ke Tionggoan rasanya seperti kembali ke kampung halaman nomor dua. Lalu ketika tawa dan benturan gelas mewarnai tempat itu maka di sudut gelap dua laki-laki enam puluhan tahun manggut-manggut dan akhirnya bangkit menuju belakang, terus memutar dan berhenti di sebuah makam dan di sini mereka menepuk-nepuk batu nisan. Itulah Bu Goan Sui dan Kok Taijin yang menjadi wakil kaisar mengunjungi pernikahan tiga pasang pengantin. Dan ketika mereka menenggak arak terbatuk-batuk maka seorang di antaranya berkata bahwa sebaiknya pulang saja. Aku telah mendapatkan sesuatu yang mengesankan, bukan dari perkawinan ini melainkan dari kata-kata Dewa Metu Keranjang. Airh, caramu yang ugal-ugalan menghasilkan sesuatu yang ugal-ugalan pula, Dewa Metu Keranjang. Tapi kau benar, usia manusia tak ada artinya dibanding jagad dan seisinya ini. Dan aku tak mau menjadi. Tanda petik. Haha, tali jemuran itu. Tamat. Kaki Lawu, 21 Mei 1973.